Ustadz, ini saya mau nanya, bagaimana cara mengatahui ada gangguan jin pada diri seseorang? Oh gitu kan, ya biar enak kita jelaskan, ngopi dulu. Masalah. Jadi begini ya, Ci. Perkara gangguan jin itu kan perkara goib. Tapi walaupun perkara goib, ada ciri-cirinya. Nah, sama seperti misalnya goibnya orang asam urat. Goib dalam artian kan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, pas pakai alat, begitu ya. Begitu juga asam urat ada ciri-cirinya, sakit jantung ada ciri-cirinya dalam pengobatan medis ya. Jadi dalam pengobatan non-medis, tidak salah kalau kita mau lihat ciri-cirinya juga, begitu kan, ada. Cuma itu tidak bisa memastikan secara sepenuhnya. Bagaimana cara memastikan sepenuhnya di Rukiya? Jadi kita jelaskan dua ciri-cirinya. Ada beberapa ciri-ciri seseorang itu, ada gangguan jin. Nah, salah satunya, yang pertama ciri-cirinya adalah orang tersebut sakit aneh. Nah, sakit aneh itu, misalnya sakit aneh, contoh sakit aneh. Di antara suami dan istri, itu ketika diperiksa oleh dokter, aman. Tidak ada masalah dari reproduksinya. Tapi tidak kunjung hamil dan tidak punya anak. Tapi sebenarnya dua-duanya aman. Itu sakit aneh, salah satunya. Ada sakit, misalnya sakit kepala, luar biasa. Atau sakit badan, sakit ini, sakit ini, sakit perut, misalnya. Tapi ketika dicik, tidak nampak apa-apa. Itu kan sakit aneh. Ada juga yang sakit aneh, masalah aneh ya. Sakit aneh ataupun masalah aneh ini. Ada bayinya, sudah tiga bulan mengandung. Empat bulan mengandung, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang bayinya itu. Nah, itu kan sakit aneh. Tidak bisa dijelaskan. Ada juga sakit medis, tapi tidak kunjung sembuh. Itu bagian dari sakit-sakit ini. Misalnya dia lambung, apapun sakit medisnya. Diberobat kemana-mana bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Itu dicurigai. Itu ada gangguan jin atau sihir. Nah, ada yang bukan versi sakit. Bukan versi sakit tubuh begitu. Tapi dia sakit fisikis. Ataupun akhlaknya berubah tiba-tiba. Misalnya dia bawaannya sakit hati saja. Bawaannya itu marah saja. Itu fisikis sifatnya. Bawaannya itu nangis saja. Nah, seperti itu. Itu perubahan pada sikapnya. Ada juga yang... Ada juga yang mimpi-mimpi buruk. Selalu mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi buruk, mimpi buruk. Biasanya mimpi itu ada mimpi ular, hitam, mimpi harimau, mimpi monyet besar, atau mimpi-mimpi kuburan, mimpi hantu-hantu, syaitan-syaitan. Dan mimpi itu bukan sekali dua kali. Berulang-ulang, berulang, 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 mimpi dia disakiti oleh orang lain. Namanya juga mimpi buruk gitu ya. Nah, seperti itu. Mimpi-mimpi buruk. Kemudian apa? Jadi, sebaiknya mimpi buruk itu apa? Terjadi perubahan pada dirinya. Ketika dia keseringan mimpi buruk itu, keseringan sakit itu, dan segala-galanya terjadi perubahan pada dirinya. Entah perubahan pada fisiknya semakin kurus, semakin susah, semakin gelisah. Seperti itu. Atau juga perubahan pada fisiknya. Sudah seperti kadang bengong sendiri, tidak jelas. Ciri-ciri gangguan jin itu ada 50. Tidak mungkin habis kita sebutkan di sini. Tapi kita simpulkan, ada penyakit-penyakit yang aneh, yang tidak diketahui oleh medis. Kita sakit badannya, tapi ketika dicek medis, tidak nampak sakitnya. Itu satu. Yang kedua, sakitnya tidak aneh. Bisa dicek oleh medis. Tapi tidak kunjung sembuh. Usaha berterusan, tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, perubahan pada sikapnya. Misalnya, awalnya dia baik dengan suaminya, tidak biasa. Eh, tiba-tiba marah. Misalnya, dia anaknya-anaknya baik. Eh, tiba-tiba anaknya jadi kasar. Misalnya, dia awalnya senang dengan agama, senang dengan ibadah. Tapi, akhirnya tiba-tiba dia tidak mahu ibadah lagi. Tidak mahu sholat, tidak mahu mengaji. Itu perubahan sikap pada dirinya tiba-tiba. Awalnya, dia menerima pindangannya. Pindangan seorang laki-laki terhadapnya. Eh, tiba-tiba dia tolak. Tidak ada jelas alasan. Atau sebaliknya, si laki-laki itu suka kepada perempuan ini. Tiba-tiba tidak suka lagi. Tiba-tiba, tidak jelas ada alasannya apa. Nah, seperti itu. Dan sering mimpi-mimpi buruk. Itu ciri-ciri gangguan jin. Itu berapa persen? Itu 50 persen. Atau 40 persen lah. Untuk mengetahui betul dia gangguan jin atau sihir gimana? Di Rukia. Gimana? Sudah faham? Lumayan lah. Ini rasanya mau belajar ini. Iya, mau belajar lah. Boleh. Nanti belajar di sini. Belajar talaki ilmu Rukia di sini. Insya Allah. Kami buka biasa sebulan segera. Aduh, bulan sekali. Berapa lama, Ruta? Itu kita belajarnya satu hari. Tapi nanti bimbingannya seumur hidup. Menjadi bahagian keluarga besar Rukia. Masya Allah. Gitu ya. Siap belajar? Insya Allah. Nah, dah minum COVID-19.